Berhasil gagalkan aksi pencurian, anggota KOPAS KTNI AL dapatkan penghargaan dari kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sementara itu, satu orang pelaku pencurian yang kabur saat ini masih dalam pengejaran. Kami kasih peringatan masih tetap membawa lari motor akhirnya. Kami lumpuhkan dan tidak kami arahkan ke kepala, intinya kami ingin menghambat. Tapi kejadian karena malam jarak juga agak lumayan, situasi juga mengancam. Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Abdul Ajis 28 tahun dan Nadi Binto 26 tahun bukanlah maling kelas teri. Dalam aksinya, mereka bahkan berani menembak seorang anggota polisi dengan senjata api rakitan. Catatan kepolisian menunjukkan kedua pelaku merupakan kelompok penjahat spesialis pencurian mobil L300 dan sepeda motor yang sangat meresahkan warga Surabaya. Tercatat, 88 TKP sudah mereka santroni. Perlu kita ketahui, kelompok Abdul Ajis selalu membawa senjata tajam airsoft gun dan senjata api saat beraksi. Mereka juga percaya diri karena setiap melakukan aksinya, mereka selalu membawa jimat kebal. Jimat itu dibungkus kain berwarna hitam dan disalipkan ke dalam tubuhnya. Para maling itu rupanya yakin jika jimat tersebut punya kekuatan untuk melindungi diri mereka. Namun rupanya, jimat tersebut tak berguna jika harus menghadapi peluru perwira komando pasukan katak atau kopas kateni angkatan laut. Akhirnya, dua maling ini tak berdaya ditembak mayor tunggul waluyo dan mereka pun akhirnya dikirim ke akhirat. Rupanya, para maling spesialis curanmor ini salah pilih target. Mereka tak tahu jika rumah di Jalan Sumerjo, Surabaya itu adalah rumah anggota pasukan eliten angkatan laut. Ada pun kronologi kejadian itu sebagai berikut. Mayor tunggul awalnya mendengar adanya suara aneh di garasi rumahnya. Dia melihat para maling berusaha membawa kabur motor Honda Beat miliknya. Kemudian, perwira kopas kaya ini naik ke lantai dua untuk mengambil senjata jenis FN miliknya. Saat itu juga, mayor tunggul meneriaki maling dan memberikan tembakan sebanyak tiga kali. Namun, para pelaku mengeluarkan senjata tajam. Mayor tunggul yang merasa terancam langsung melepaskan tembakan dan mengenai Abdul Ajis hingga tewas di lokasi. Kemudian, tembakan kelima mengenai satu pelaku lagi yang bernama Nadi. Sedangkan, satu orang maling berhasil melarikan diri. Padahal, mayor tunggul tidak berniat menembak maling ini. Namun, karena sudah diberi peringatan dan maling ini tetap menyerang, lantas mayor tunggul pun langsung menembak kaki maling ini. Tetapi, yang kena balah kepala. Padahal, sudah pakai jimat kebal. Tetapi, meninggal dunia juga. Rupanya, maling ini diprank dukun abal-abal. Sepertinya, jimat kebal ini beli di Sopi. Dan akhirnya, mayor tunggul pun diberi penghargaan dari pihak kepolisian karena sudah memberantas maling. Bagaimana tanggapan kalian dengan maling yang pakai jimat tapi tembus ditembak kopas, Kak? Silahkan aduh mekanik di kolam komentar. Sopi stang. Terima kasih.